Intro Selamat petang salam sejahtera Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Petang ini, kalau Muhyiddin dah buat salah, apa masalahnya? Haha, ini persoalan besar yang perlu anda jawab Kalau Muhyiddin pun buat salah, apa masalahnya? Ini sesulan daripada pendahuan terhadap Wan Saiful Wan Jan Dan dua lagi individu berkaitan rasuah membabitkan projek kerajaan Jana Wibawa Terdapat kecenderungan daripada bersatu untuk terus melompat kepada kesimpulan Kononnya, sasaran sebenar SPRM ialah Muhyiddin Mad Yassin Dikatakan, Muhyiddin disasarkan bertujuan untuk melemahkan bersatu dan perikatan nasional Bukan saja untuk menghadapi PRN di enam negeri tidak lama lagi Bahkan bagi mendepani PRU-16 akan datang Selain ada pemimpin bersatu yang secara terbuka mendakwa Membuat dakwaan sebegitu, sebuah video daripada individu yang mengaku Dirinya sebagai penyelidik bebas kepada Wan Saiful juga turut membuat tuduhan palsu Tuduhan palsu dalam konteks berkaitan terhadap SPRM Penyelidik bebas itu menyebut Wan Saiful ditawarkan RM 10 juta oleh SPRM Sebagai ganjaran jika bekas ketua penerangan bersatu itu Sedia memberi keterangan untuk mengenakan Muhyiddin Walaupun sudah memohon maaf, penyelidik itu kini sedang ditahan SPRM Dan berdepan kemungkinan didakwa kerana mengganggu siasatan Kalau ia pun nak membuat tuduhan sedemikian Logiknya, daripada mana SPRM nak dapat duit sebanyak RM 10 juta itu Itu yang menjadi persoalan besar netizen dalam medsos hari ini Isunya, isunya dalam hal ini Kenapa bersatu dan perikatan nasional Begitu cepat melompat kepada kesimpulan bahawa Muhyiddin akan didakwa Sedangkan, sebagaimana kenyataan terbaru SPRM Siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu masih lagi berjalan Apa sebenarnya yang perikatan nasional dan bersatu takutkan sangat? Kenapa kesimpulan terlalu cepat dibuat? Kenapa kesimpulan mengaku amat cepat pula untuk mereka rasa akan didakwa? Apa sebenarnya yang mereka takutkan? Lagipun, apa masalahnya jika Presiden Bersatu dan pengerusi perikatan nasional itu Benar-benar didakwa? Apa masalahnya? Tidak ada masalah untuk kita lihat sekiranya benar-benar Muhyiddin mempunyai keterlibatan bahkan mempunyai bukti Apa masalahnya? Tidak bolehkah Muhyiddin didakwa di mahkamah? Jika terbukti ada kesalahan telah dilakukannya Apakah Muhyiddin seumpah memalaikat yang tiada nafsu dan terkecuali daripada melakukan kesalahan? Berkaitan perkara ini, semua kita khususnya penyokong bersatu dan perikatan nasional Mereka haruslah bersikap terbuka dan berlapang dada Terhadap sesatan yang sedang dijalankan oleh SPRM Kalau terbukti ketika memegang jawatan Perdana Menteri sebelum ini Beliau terlibat dalam rasuah, salah guna kuasa atau konflik kepentingan Misalnya, mengarahkan projek janawi bawah Diberikan kepada anak menantu atau ahli keluarganya Atau bersatu ada menerima wang Daripada kontraktor-kontraktor yang diluluskan projek itu Maka bersedialah menerima apa saja kemungkinan Pendakwaan sebegitu bukan merupakan pendakwaan terpilih atau kerana dendam Tetapi disebabkan ada kesalahan telah dilakukan Jika tiada kesalahan ditemui atau tiada bukti mencukupi Percayalah, SPRM tidak akan mendakwa Muhyiddin Yassin Dengan sesuka hati di penghujung siasatan nanti Sama macam kes Najib Tun Razak sebelum ini Walaupun beliau adalah bekas Perdana Menteri Sama seperti Muhyiddin, malah anak Tun Razak lagi Tetapi disebabkan ada kesalahan telah dilakukannya Itulah sebabnya beliau didakwa Dibicara di mahkamah dan kini sedang menjalani hukuman di penjara kajam Jadi, mengambil kira bahwa pendakwaan adalah berasaskan ada kesalahan telah dilakukan Tidak harus ada seberang masalah Atau rasa gundah jika Muhyiddin pun didakwa juga di mahkamah selepas ini Tiada salah, tiada masalah Buat salah baru timbul masalah Masalah kata Sabuddin Hussein di dalam tulisan terkini beliau Jadi, saudara-saudara sekalian Kalau Muhyiddin pun buat salah Kalau Muhyiddin pun buat salah Apa masalahnya Muhyiddin akan didakwa pula Oleh sebab itulah pendakwaan Kerana kesalahan memang ada pada wansaiful wanjan Bukan disebabkan Zahid Hamidi jadi dalam atau Anwar seorang yang pendendam Bukankah jana wibawa adalah singkatan perkataan program jana ekonomi Pemerkasaan kontrak terbumi putra berwibawa Tapi bagaimana toke syarikat yang berurusan dengan dan memberinya Wang rasuah RM69 juta Untuk projek Central Spine Road Serti ke Persibahan Lebuh Raya Timur Itu bernama Lian Tan Chuan Tidakkah itu satu pengkhianatan kepada agenda ekonomi bumi putra Kenapa kemudian Kenapa wang rasuah itu dimasukkan ke dalam Akaun bank milik syarikat peribadinya sendiri Perkara pokok yang perlu difahami di sini Jika wansaiful tidak meminta dan tidak menerima wang RM69 juta Dan tidak pula memasukkannya ke dalam akaun syarikatnya sendiri Sudah tentu Mustahil sesuatu tindakan dapat diambil terhadapnya Bolehkah direka-reka tuduhan Jika kesalahan tidak dilakukan oleh wansaiful wanjan sendiri Bolehkah yang dikatakan pendakwaan terpilih Kerana dendam Anwar kepada Perikatan Nasional Atau didalangi Zahid Hamidi Sedangkan wansaiful sendiri Didapati oleh SPRM telah melakukan kesalahan Bukankah jika SPRM tidak mendapat wansaiful Sedangkan ada kesalahan telah dikesan dilakukannya Maka itu barulah boleh dikatakan sebagai pendakwaan terpilih Untuk itu Kepada Muhyiddin dan lain-lain pemimpin Perikatan Nasional Sebelum cuba mencari helah dan menyalahkan orang lain Sebagai dalam Dendam atau pendakwaan terpilih Lebih baik Lebih baik tanya dulu wansaiful wanjan Apa yang mau dibuat Seterusnya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye